Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyelesaikan pembangunan jalan akses ke Pelabuhan Patimban, Jawa Barat. Pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan kontener merupakan salah satu proyek strategis nasional untuk mengurangi beban pelabuhan Tanjung Priok yang sudah sangat tinggi. Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono mengatakan, saat ini pekerjaan jalan akses panjang 8,2 km tersebut konstruksinya telah selesai dan siap dioperasikan. Basuki mengatakan, keberadaan Pelabuhan Patimban yang didukung akses jalan pantai utara, Pulau Jawa tersebut diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekspor yang bersumber dari kawasan industri di sekitar Cikarang, Cibitung, Karawang, hingga Cikampek sekaligus memperlancar arus logistik nasional. Selain itu, untuk mendukung konektivitas ke Pelabuhan Patimban, Kementerian PUPR juga tengah mempersiapkan pembangunan jalan tol akses ke Pelabuhan Patimban sebanyak 37,0,5 km yang menghubungkan ruas Tol Cikampek, Palimanan, km 89,000,000,000,000,000,000 dengan ruas Pantura. Total nilai investasinya sebesar 7,5 triliun rupiah jalan tol akses pelabuhan Patimban tersebut Rencana konstruksinya akan dimulai pada Januari 2022 dan ditargetkan akan beroperasi pada 2024